Halo semua, hari ini saya akan menjelaskan bagaimana caranya membuat tekstur rambut. Nah, ini adalah model rambut yang saya buat dengan metode fiber mesh. Dan beberapa bagian saya masukkan ke dalam substool. Nah, beberapa bagian ini saya ekspor satu sepersatu ke format OBJ. Di sini saya tidak perlu melakukan retopologi untuk membuat rambut tersebut menjadi low poly. Karena pada dasarnya rambut ini sudah dalam cuk low poly. Nah, setelah itu saya bisa ekspor satu persatu. Saya mulai misalkan dari janggutnya dengan cara saya pilih, lalu saya ekspor ke dalam format OBJ. Nah, kita lakukan langkah yang serupa untuk rambut berikutnya. Ya, ini adalah hasil eksportan tadi. Di sini sudah terpisah jadi beberapa bagian ya. Nah, apabila kita pilih salah satunya, misalkan janggut ini. Dan apabila saya buka UV-nya, saya buka Unlock di sini. Dan saya open. Nah, kita lihat bahwa satu bagian janggut yang saya pilih, UV-nya saling bertumpuk ya. Saling bertumpuk semua. Jadi, apabila saya pilih satu pelai dari rambut di sini, dia yang janggutnya ya, satu pelai. Nah, misalkan itu saya pilih. Nah, dia sudah ada di sini. Jadi, semua yang ada di sini itu saling bertumpuk semua. Oke, dan hal itu sama untuk bagian-bagian yang lainnya. Jadi, kalau kita pilih bagian sini dan saya buka Unlock-nya. Ya, hasilnya juga seperti ini. Jadi, saling bertumpuk. Bagian yang lain juga sama. Seperti itu. Karena itu sudah basic dari ZBrush-nya. Nah, sebenarnya itu menguntungkan kita. Karena sebenarnya kita tidak perlu melakukan unwrap lagi. Yang perlu kita lakukan adalah menyusun dari unwrap dari tiap-tiap rambut. Oke, nah sebelumnya, saya akan coba attach satu persatu. Sebelum di-attach dulu ya. Maka, saya akan untuk mempermudah kita penyusunannya. Maka, saya akan unwrap sekali lagi. Nah, satu bagian ini. Maka, saya akan coba geser ke atas atau kemanapun di luar dari kotak ini. Setelah itu, saya collapse all. Itu bagian janggutnya. Setelah itu, saya coba ke bagian yang lain. Setelah itu, saya tarik kemanapun. Oke, satu persatu. Saya tarik ini ke kanan. Let's all. Nah, kita lakukan itu untuk bagian rambut sisanya. Nah, setelah semuanya sudah kita lakukan. Maka, kita akan attach kembali objek-objek itu menjadi satu. Ya, kita klik kanan di janggut. Terus saya attach. Saya akan klik. Klik. Oke. Maka, yang tadinya ada beberapa objek. Sekarang menjadi satu objek kembali. Oke, setelah itu, saya akan coba unwrap lagi. Saya lihat. Nah, maka kalau saya zoom out di sini, maka dia sudah tersebar kemana-mana. Sesuai apa yang kita lakukan tadi. Nah, di sini, saya akan coba susun kembali unwrap ini. Tujuannya untuk apa? Jadi, nantinya kita akan susun semua ini. Susun kotak-kotak rambut ini ke dalam satu kotak ini. Yang nantinya pastinya akan tiap-tiap. Jadi, tekstur dari rambut tentunya berbeda dengan tekstur jenggot. Dan tekstur rambut bagian atas tentunya akan berbeda dengan motif bagian bawah. Karena itu perlu kita bedakan. Seperti itu. Oke, kita akan coba mulai untuk menyusunnya. Ya, sekarang saya akan coba susun. Di sini semuanya, saya akan selek semua. Lalu saya akan kecilin. Nah, saya akan coba mulai dari rambut bagian atas dulu ya. Rambut bagian sini. Saya taruh di sini. Setelah itu rambut bagian sebelahnya. Saya taruh lagi di sini. Lalu rambut bagian samping. Saya akan taruh di sini. Nah, rambut bagian belakang. Saya taruh di bawahnya. Nah, rambut bagian belakangnya lagi. Saya taruh lagi. Nah, setelah itu untuk janggut. Saya akan taruh di bawahnya lagi. Nah, saya akan pilih semua. Lalu saya akan scale. Jadi seperti ini. Di sini saya masih mempunyai space kosong. Nah, space kosong ini akan saya pakai untuk membuat variasi-variasi rambut yang lain. Jadi, tujuannya kita membuat variasi rambut adalah, di sini saya akan coba menjelaskan dengan contoh. Apabila saya menyelek satu bagian rambut di sini, pastinya nantinya kalau jadi satu seperti ini, maka dia akan punya satu variasi saja untuk bagian yang saya pilih ini. Namun, apabila saya pilih satu, kemudian saya geser, saya pilih lagi satu, saya break, saya geser, terus saya pilih lagi satu, saya geser lagi, maka bagian rambut yang terpilih di sini, tentunya akan mempunyai variasi yang beda-beda. Nah, itu tujuannya seperti itu. Jadi, yang saya inginkan di sini adalah membuat variasi-variasi yang berbeda untuk satu bagian rambut ini. Nah, hal itu juga akan saya lakukan untuk bagian-bagian rambut yang lain. Jadi, motifnya tidak semua sama untuk bagian yang saya pilih. Oke, saya mulai saja ya. Di sini saya akan memilih secara random bagian-bagian berelai untuk memilih satu bagian rambut, itu kalian harus mengaktifkan di sini ya, select element. Jadi, kalau ini tidak kalian aktifkan, begitu kalian pilih di sini, maka yang terpilih adalah satu poligon saja. Tapi, kalau di sini kalian pilih, mungkin satu klik, satu bagian rambut, maka akan terpilih satu elai rambut. Oke, kita lakukan itu secara random untuk satu rambut ini. Saya akan pilih di sini. Kalian bisa lakukan secara random juga. Kita terus pilih. kita terus pilih. Nah, seperti ini. Saya akan break. Klik kanan break. Saya pisahin. Setelah itu, saya akan menaruhnya kembali ke bagian yang kosong di sini ya. Oke. Oke, seperti ini. Maka yang saya select adalah bagian-bagian random tadi. Nah, hal itu juga saya akan lakukan untuk bagian jenggot ya. Oke, kita mulai saja. Oke, saya akan menaruhnya. 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 ya saya rasa cukup, saya klik kanan, saya break, saya akan taruh di bagian sinilah kita masih punya satu slot kosong, saya akan pilih secara random lagi selamat menikmati saya rasa cukup, saya klik kanan, saya break disini saya akan coba susun lagi oke, dan saya masukkan ke dalam tempat yang masih kosong oke, seperti itu, jadi kita disini punya banyak variasi, satu, dua, tiga, ada sembilan variasi disini nantinya ya, setelah sudah, hasilnya menjadi seperti ini semuanya random ya oke, setelah itu kita cukup tekan ctrl A, kita pilih semua rambutnya nah disini saya akan geser ke sisi sebelah kanan dengan cara saya pilih semua, ctrl A setelah itu disini saya tekan satu maka dia akan geser ke sebelah kanan setelah itu kita cukup memilih satu dari perwakilan dari tiap-tiap line seperti ini dari sini saya akan kembalikan satu line ini saya akan kembalikan ke tempat semula dengan cara tekan min satu oke, dia akan kembali ke tempat semula lalu perwakilan yang sebelahnya apabila dia memilih lebih dari satu maka kita cukup memilih satunya saja disini saya tekan min satu nah, seperti ini ya min satu ups kalau terjadi seperti ini kalian klik kanan break terus setelah itu tekan min satu kembali lagi kita pilih satu saja ben satu selamat menikmati dikembali akan saja Oke Seperti ini Jadi ini adalah perwakilan dari tiap-tiap rambut Yang nantinya kita akan melakukan tekstur dengan menggunakan Substance Jadi apabila kita tekstur di bagian sini Maka bagian-bagian yang terpilih dan bagian-bagian yang mewakili itu akan terkena dampaknya Oke Seperti ini Setelah ini kita akan klik kanan Collapse All Nah Lalu saya akan export rambut ini dalam format UBC Dan saya juga perlu mengexport bagian badannya ya Jadi saya akan pilih dua objek disini Rambut dan bagian badan Badannya sebagai guide kita nanti pada saat tekstur Saya pilih File Export Export selected Rambut Dalam format obj FBX Oke Ya sekarang kita ke Substance ya Saya akan file New Saya akan pilih file yang tadi Rambut Nah setelah saya pilih file FBX nya Nah setelah saya pilih file FBX nya Normal dan normal dan roughness nya Open Setelah saya tekan OK Seperti ini Maka disini yang terpilih ada bagian body nya dan bagian rambut nya Saya kasih nama aja Disini rambut Dan disini body Jadi nantinya body nya tidak akan kita tekstur lagi Cuman fungsinya sebagai guide aja Sekarang saya akan coba masukkan tekstur body nya Tekstur body nya itu sudah saya bikin ya Jadi saya tidak perlu bikin yang baru Disini saya akan Add fill layer Ya layer kosong Maka tekstur teksturnya tadi itu ada di dalam folder tekstur disini Ya base color saya akan masukkan kedalam Base color Dia akan nempel Terusnya metallic Rookness nya Dan terakhir normal Sorry Ini saya salah masukin Normal disini Nah seperti itu Oke sekarang kita ke bagian rambut Langkah pertama Kita perlu mengubah shader nya Menjadi shader transparan Jadi kita ubah shader dulu ya Dia ada disini Ada pbr metal robe Ini saya klik Saya ganti ke Sini Jadi ini saya akan ubah shader nya Yang tadinya shader standar Tidak ada Tidak ada Fungsi untuk transparansi Kalau saya ubah disini Maka dia akan menambahkan fungsi transparan disini Saya pilih Saya close Nah setelah itu Dalam Dalam tekstur set Saya akan tambahkan disini Ini ada base color Metallic Rookness Normal Hey Saya akan tambah Dengan opacity Seperti itu Jadi nanti Pada saat kita membuat folder baru V-layer baru Nah disini Metal Color Metal Rookness Normal Height Dan opacity disini Jadi Dia sudah menambahkan Satu fungsi lagi Yaitu Fungsi opacity map Ya oke Sekarang kita mulai saja ya Nah langkah pertama Kita akan coba membuat New fill layer baru Yang warnanya itu Akan saya ganti Menjadi warna gelap Saya akan ganti Menjadi warna hitam disini Nah Tapi saya tidak ingin Ada Efek mengkilap disini Karena itu Rookness nya Saya bikin dia Satu Oke Setelah itu Di bawahnya Ini sudah ada Opacity nih Opacity map disini Yang saya turunkan Sehingga dia akan jadi Transparan ya Oke Seperti ini Nah Lalu di atasnya Saya akan coba Membuat View layer baru Yang warnanya itu Akan saya buat Warna kegelap Saya akan buat Warna hitam Ke coklat-coklatan Sedikit Seperti ini Dan sekali lagi Rookness nya Saya buat satu Nah Saya akan Masking ya Saya akan Klik kanan Saya akan Add black mask Disini Kemudian Saya akan Klik kanan Dan Saya akan Pilih Add fill Disini Nah Setelah itu Dalam Kita ke Procedural Nah Disini Saya bisa Cari Saya ketikan View View Atau Rambut Nah Disini ya View Lalu saya akan Disini ada Ada tiga jenis View disini Saya pakai Yang pertama Kemudian Saya akan Drag ke Grayscale Nah Disini Sudah mulai Terlihat ya Oke Selanjutnya Dalam View ini Saya bisa Klik Lalu saya akan Lakukan sedikit Pengaturan Pengaturan Seperti Balance nya Saya bisa Kurangin Atau Saya tambahin Untuk Meningkatkan Tebal Rambutnya Oke Seperti Ini Kontrasnya Juga Bisa Saya naikkan Oke Lalu Apabila Saya ingin Menambahkan Disini Rambutnya Terlihat Hitam Nah Saya tidak Ingin Terlihat Hitam Begitu Saja Saya ingin Terlihat Ada Variasi Atau Gradasi Hitam Ataupun Putih Ataupun Agak Agak Kemerahan Nah Karena itu Saya akan Coba Duplicate Saya akan Duplicate Dia akan Menumpuk Saya akan Coba Lakukan Pengaturan Lain Dalam View nya Ini Antara Lain Warnanya Yang tadinya Hitam Saya akan Ganti Agak Coklat Kemerahan Jadi Dia bentuknya Agak Lebih Seperti itu Kalau kita Zoom Lebih ada Variasinya Setelah itu Saya bisa Balance Misalkan Saya mainkan Biar Tidak Terlalu Tebal Ataupun Mungkin Di sini Saya bisa Mainkan Bentuk Dari Ininya Nah Seperti ini Jadi dia Bergerak Jadi Variasinya Jadi lebih Banyak Rambutnya Oke Seperti itu Atau mungkin Saya bisa Tambahkan Saya duplicate Lagi yang Baru Lalu Warnanya Saya ganti Agak keputih Putihan Di sini Lalu Saya bisa Kurangi Oke Nah Setelah ini Kalian bisa Lakukan Improvisasi Misalkan Perubahan Warna Atau Kalian Bisa Lakukan Tebal Atau Tipis Rambut Yang bisa Kalian Lakukan Dari Viewer Sini Atau Bentuk Yang bisa Kalian Atur Juga Kalau Jelas Sudah Cukup Barulah Kita Bisa File Saya Akan Export Kita Export Tekstur Kalian Bodinya Saya rasa Tidak Usah Karena Bodinya Sudah Saya Tekstur Bodinya Saya Ancentang Rambut Kalau Seperti Itu Di Folder Mana Yang Bisa Kalian Taruh Teksturnya Silahkan Setelah Itu Bisa Dan Jangan Lupa Berapa Ukuran Teksturnya Setelah Itu Baru Kalian Export Setelah Selesai Di Export Ini Adalah Hasilnya Ini Ada Rambut Base Colour Base Colour Seperti Ini Metallic Rope Ness Dan Opacity Map Setelah Setelah Tekan M Untuk Membuat Material Baru Saya Pilih Material Yang Mana Saja Yang Masih Kosong Dalam Maps Oke Setelah Itu Saya Akan Masukkan Ke Rambut Base Colour Kedalam Divus Colour Kemudian Opacity Map Kemudian Normal Di Dalam Bump Saya Ganti 100 Kanan Saya Ganti Ke Normal Bump Setelah Itu Saya Drag Normal Ke Sini Kemudian Saya Akan Coba Back Dan Saya Akan Pilih Object Dan Saya Apply Klik Ini Sama Klik Ini Jadi Seperti Itu Ini Sudah Tertempel Di Rambut Saya Bisa Juga Bikin Two Side Material Oke Seperti Itu